bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan berbagi informasi saya bacakan dari media online demokrasi.id dengan judul wirda mansur akan segera menikah yusuf mansur beberkan kriteria calon suami putrinya baru-baru ini yusuf mansur dalam wawancaranya bersama para awak media menyebut bahwa wirda mansur akan segera melangsungkan pernikahan bersama dua orang ustad lainnya yusuf mansur tersebut kriteria calon suami dari wirda mansur di hadapan para wartawan yang mewawancarainya lantas seperti apakah kriteria calon suami wirda mansur yang diinginkan ayahnya yusuf mansur berawal dari pengakuannya bahwa meski telah menjadi pimpinan pondok pesantren yusuf mansur menyebut bahwa dirinya tetap rutin dalam mengajar mengaji makanya kami-kami para pimpinan ini tetap mengajar ngaji minimal agar ngaji para bini kita pada anak kita besok cucu hahaha sebut yusuf mansur dikutip dari kanal youtube seleb on cam news pada minggu 3 juli 2022 usai melontarkan kalimat cucu yusuf mansur pun sentak menyebutkan bahwa putrinya bernama wirda mansur akan segera menikah wirda mau kawin berita baru berita baru ucap yusuf mansur mendengar pengakuan dari yusuf mansur tersebut para awak media kemudian menanyakan terkait tanggal dan siapa calon pasangan dari wirda mansur menjawab hal tersebut yusuf mansur pun hanya meminta doanya dan menyebut bahwa semua ayah pasti ingin segera memiliki menantu dan seorang cucu nanti insyaallah ada doain dia semua ayah kan pengen cepat punya mantu ya pengen cepat punya cucu insyaallah terang yusuf mansur yusuf mansur sebut kriteria calon suami wirda mansur sementara itu yusuf mansur pun menyebutkan bahwa hingga kini dirinya belum memiliki seorang calon suami untuk wirda mansur namun saat ditanya mengenai kriteria calon suami dari wirda mansur yusuf mansur menyebutkan beberapa kriteria laki-laki yang diidamkan sebagai calon menantunya kelak yang bisa kemudian berjuang untuk quran berjuang untuk dakwah berjuang untuk pendidikan berjuang untuk kemiskinan kebodohan dan mau terus belajar tegas yusuf mansur menyimpulkan dari pernyataan yusuf mansur kriteria calon suami idaman yang diharapkan olehnya untuk wirda mansur yaitu bisa berjuang untuk agama berbampuat bagi sesama dan ingin terus belajar selain itu yusuf mansur juga menyebut kriteria lain dari calon suami wirda mansur yang dia idamkan menjadi menantu jaklar enggak penting dia anak orang kaya enggak penting dia orang kaya enggak penting dia anak orang hebat atau dia orang hebat enggak penting dia anak pengusaha atau dia penguasa ya enggak penting dia anak penguasa atau dia penguasa enggak penting jelas yusuf mansur yang penting dia mau berproses dan mau jadi orang yang bermanfaat nah itu dia Lanjutnya Usai menjelaskan kriteria tersebut Yusuf Mansur mengaku bahwa kualifikasi calon suami Wirda Mansur tersebut Menurutnya cukup sulit Namun Yusuf Mansur tetap berharap agar stok pria seperti itu banyak Kelihatannya kayak sulit gitu ya Tapi insya Allah mudah-mudahan banyak stoknya Stoknya banyak ujar Yusuf Mansur Selain itu Yusuf Mansur juga menyebut Bahwa memiliki santri berjumlah ratusan ribu Sehingga dirinya pun yakin bahwa akan memilih calon suami Wirda Mansur Dari pondok pesantrennya Santri saja kan sudah seratus ribu Masa kagak ada dari santri kan begitu Minimal itu insya Allah sebut Yusuf Mansur Demikian saudaraku informasi Ya kalau saya secara pribadi mendoakan mudah-mudahan Ya Wirda Mansur bisa segera menikah dan sesuai dengan harapan ayahnya Namun perlu kita ketahui juga bahwa jodoh di tangan Tuhan Demikian kawan Bagikan videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh